Akan kukambarkan tentang sebuah kisah Cerita kali ini sangat terkenal di Jepang Tentang sebuah rumah yang sangat angker Konon kabarnya, siapa aja yang pernah tinggal di rumah itu Dia akan meninggal dengan cara yang mengenaskan Jadi guys, rumah itu tuh awalnya seperti rumah pada umumnya Yang ditinggali oleh seorang wanita bernama Kayako Yang waktu itu menikah dengan seorang pria bernama Takeo Kayako ini udah bucin banget sama suaminya Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki Namun suatu hari ada satu kejadian yang sangat mengejutkan Saat itu Kayako lagi bekerja di luar kota Sedangkan suaminya lagi bebersih rumah bersama anak laki-lakinya Nah ketika sang suami lagi ngebersih lemarinya yang ada di kamar Gak sengaja dia itu nemuin buku harian milik Kayako Karena penasaran dibukalah sama suaminya Dan ternyata guys di buku harian itu tertulis kalau Kayako selingkuh sama guru anaknya Karena merasa dikhianatin suaminya punya rencana jahat Dia mau membunuh Kayako Nah singkat cerita Kayako baru sampai rumah dan mau masuk ke kamarnya Ternyata suaminya udah nungguin di kamar Kayako yang baru masuk langsung diserang oleh suaminya sendiri Tiba-tiba suaminya memukul, menendang, dan menusuk Kayako Di sini Kayako berusaha untuk kabur Dia berlari sekenceng mungkin Namun karena banyak darah yang keluar dari badannya Kayako akhirnya terjatuh Kakinya patah Tapi dia tetap berusaha untuk keluar rumah Nah pas baru mau keluar pintu Suaminya itu menangkap Kayako Dan mematahkan lehernya seketika Kayako meninggoy guys Dan untuk menghilangkan jejak Suaminya itu memasukkan jenajah ke dalam plastik Dan ditaruh di lantai atas Karena merasa kurang puas Suaminya juga membunuh anaknya sendiri Dia menenggelamkan anaknya ke dalam kolam Setelah meninggoy Jasap anaknya ditaruh di lemari kamarnya Nah karena Kayako dan anaknya itu meninggoy dalam keadaan gak wajar Mereka itu bergentayangan guys Sebagai hantu pendendam Akhirnya rumah itu dijual dan dibeli oleh orang Amerika Ia bernama William Lalu itu dia tinggal bersama ibunya yang lumpuh Selama tinggal di sana Mereka itu sering mengalami gangguan-gangguan Seperti suara anak Jecak kaki Dan suara cewek yang merintih gitu Lama-kelamaan mereka shock dan depresi parah Hingga akhirnya mereka meninggal Rumah Kayako sangat terkenal angker di Jepang guys Kebarnya hantu Kayako masih bergentayangan di rumah tersebut Nah itu dia ceritanya guys Percaya atau tidak Itu tergantung dari diri kalian masing-masing ya Next Mau diceritain apa lagi nih guys Comment ya Percaya Percaya ions